Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya Hai po-watching guys Oke, jadi disini langsung aja kita buka aplikasi Canva Terus kemudian di bagian bawah langsung aja klik tombol plus Oke, di pencarian yang ada di atas langsung aja temen-temen cari foster vertical Oke, jadi aku pilih yang ini ya guys Jadi aku pilih foster vertical untuk ukurannya 42 x 59,4 cm Oke, langsung aja di klik Nah, jadi seperti ini ukurannya ya Jadi disini untuk langkah pertama kita atur dulu warna backgroundnya Langsung aja di klik backgroundnya Terus di bagian bawah langsung aja pilih warna Oke, di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Nah, terus di bagian bawah langsung aja temen-temen ketik kode warnanya ya Jadi untuk yang ini kode warnanya A4-92-92 ya guys Oke, jadi kode warnanya A4-92-92 ya Nah, jadi seperti ini ya Oke, kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kalian pilih element Terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja temen-temen cari Indonesia Oke, kita scroll ke bawah ya Nah, jadi disini aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Jadi kalian tinggal tarik aja di sisi ujungnya ya Kemudian langsung aja kita atur posisinya ya guys Oke, kemudian untuk transparansinya kita atur Jadi di bagian bawah kanan geser Terus pilih transparansi Oke, untuk transparansinya disini kita atur jadi 50 ya guys Nah, jadi kira-kira seperti ini ya Terus kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kalian pilih element Oke, di pencarian element yang ada di atas langsung aja temen-temen cari bayangan Oke, jadi kalian pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Kemudian kita atur di bagian ini ya Oke, untuk yang ini aku atur lagi ya guys Oke guys, kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kalian pilih element Terus untuk di bagian ini kita keluarin dulu ya Oke, kemudian di bagian bentuk kita pilih bentuk lingkaran ya guys Oke, langsung aja di klik Terus kita besarin Jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya Oke, kemudian untuk warnanya kita ganti ya guys Jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna Terus kemudian di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Oke, di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Nah, jadi untuk yang ini kode warnanya 30 0 0 0 1 ya Oke, jadi kode warnanya 30 0 0 0 1 ya guys Nah, jadi seperti ini warnanya ya Oke guys, kemudian di bagian bawah langsung aja kita pilih element lagi Terus kemudian di bagian bentuk ini kita pilih bentuk kotak ya Oke, langsung aja di klik Terus kita atur di bagian atas Jadi kalian bisa langsung aja tarik ke sebelah kanan ya guys Jadi kalian klik bulatan yang ada di ujungnya Terus kalian tinggal tarik aja ya Oke, untuk warnanya kita ganti Jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna Terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Oke, di bagian bawah langsung aja kita ketik kode warnanya ya guys Nah, untuk yang ini kode warnanya 7E6F6F lagi ya guys Oke, jadi kode warnanya 7E6F6F ya Nah, jadi seperti ini ya guys Terus kemudian untuk bentuk kotaknya kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Kemudian kita atur di bagian paling bawah Oke, warnanya kita ganti Jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna Terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warni ini ya Oke, di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Nah, untuk yang ini kode warnanya 4C 40 40 ya guys Oke, jadi kode warnanya 4C 4040 ya Nah, jadi seperti ini warnanya ya Oke guys, kemudian langkah selanjutnya kita tambahin tulisannya Jadi di bagian bawah langsung aja pilih teks Oke, tambahkan judul Nah, yang ini aku ketik selamat hari Terus kita atur di bagian atas Kemudian warnanya kita ganti Jadi di bagian bawah kalian geser Terus pilih warna Kemudian kita ganti jadi warna putih ya Nah, jadi seperti ini ya guys Kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih font Nah, di pencari info langsung aja teman-teman cari lovello Oke, langsung aja di klik ya Nah, jadi seperti ini fontnya ya guys Jadi kalian bisa atur aja ya Oke, kemudian tulisannya kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping Tunggung sampah ini Kemudian yang ini kalian ganti tulisannya ya Oke, fontnya kita ganti Langsung aja pilih font Nah, di pencari info langsung aja teman-teman cari DG Forza Oke, kita pilih yang paling atas ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke, kita besarin Terus kemudian warnanya kita ganti Jadi di bagian bawah kalian geser Terus pilih warna Oke, di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini ya guys Nah, kemudian di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Oke, jadi kode warnanya A2 0 0 0 0 ya guys Oke, jadi kode warnanya A2 0 0 0 0 ya Nah, jadi seperti ini warnanya ya Oke, kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih efek Nah, kemudian kalian geser lagi Terus pilih kerangka Oke, langsung aja di klik Nah, untuk ketebalannya disini kalian atur jadi 200 Terus warna kita ganti jadi warna putih ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke, langsung aja kita perbesar tulisannya Oke, untuk tulisan kebangkitan kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus kita ganti jadi nasional ya Oke, kita besarin Oke, guys, kemudian di bagian bawah kita pilih elemen Terus di pencarian elemen yang ada di atas Langsung aja kita cari Merdeka Terus kita pilih elemen yang ini ya Langsung aja di klik Oke, kita besarin Terus kemudian di bagian bawah kita pilih efek Oke, kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih efek Oke, kemudian kalian pilih bayangan Nah, langsung aja kita pilih bersinar Oke, langsung aja di klik Terus disini untuk ukurannya kita atur jadi 25 Oke, jumlah burang kita atur jadi 0 Untuk sudut, jarak, lengkungan, rotasi Tidak kita atur ya, guys Jadi untuk warna tetap warna hitam ya Jadi disini langsung aja selanjutnya kita atur intensitasnya Jadi 100 ya Nah, jadi seperti ini ya, guys Oke, kemudian disini di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Kita langsung aja pilih maju ya Nah, jadi seperti ini ya, guys Nah, kemudian disini kalian klik yang di bawahnya ini ya, guys Yang ini ya Yang warna ini ya, guys Terus kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Oke, kemudian kalian klik maju ya Nah, jadi seperti ini ya Oke, jadi kira-kira seperti ini hasilnya ya, guys Nah, jadi untuk di bagian bawahnya ini Kalian bisa isi dengan nama sosial media kalian ya Nah, jadi disini aku buat nama YouTube, Instagram, sama tulisan seperti ini ya, guys Oke, jadi kira-kira seperti ini hasilnya Jadi jika udah selesai langsung aja kita simpan Caranya langsung aja klik panen yang ada di pojok kanan atas Kemudian di bagian bawah kalian pilih unduh Terus pilih unduh ya Nah, jadi ini udah tersimpan di galeri ya, guys Jadi seperti ini hasilnya ya Oke, jadi mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys, thanks for watching See you next video, bye-bye Sampai jumpa